Intro 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 Bahwa Indonesia tahun 1985 pernah mengekspor semikonduktor senilai 135 juta US Dollar. Karena pada saat itu ada pabrik dari US masuk ke Indonesia. Tapi sayang tahun 1986 mereka pindah ke negara lain. Pada awal pandemi COVID-19 terjadi penurunan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Yang berakibat industri hilir elektronika menurunkan permintaan komponen chips. Industri hulu, yakni industri komponen semikonduktor, juga mengurangi produksi secara drastis. Di sisi lain, rantai pasok chip dunia mengalami ketimpangan. Karena saat ini industri semikonduktor dunia hanya dikasih oleh beberapa negara. Seperti Taiwan, Korea Selatan, Amerika, China, Jepang, Jerman, Swiss, Belanda, dan Singapura. Serta mungkin Malaysia.